Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada balik lagi bersama Dena TV yang akan menceritakan sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 12 Maret 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys di adegan kali ini disitu terlihat Nana dan juga Dewa yang didatangi oleh Lucky dan juga Netty karena Luke Lucky dan Netty sudah tahu bahwa Nana sudah pindah dari keluarga Buwana karena Nana dan Dewa akan hidup mandiri mengurus anaknya Junior di sisi lain Netty dan Lucky mengasih saran kepada Nana dan Dewa bahwasannya Nana kamu harus sabar dan tambah jalani hidup 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 kamu bersama suami kamu untuk membesarkan Junior di sisi lain kamu jangan terlalu meluh dan harus semangat ungkap Lucky dan juga Netty singkat cerita Netty dan Lucky permisi pulang karena sudah lama di tempatnya Nana dan juga Dewa jadi Lucky pun dan Dewi dan Netty pulang Oke guys terlihat disitu setelah pulang Lucky dan Netty Nana langsung mendekati mendekati Dewa dan Dewa langsung membisikkan bahwasannya Nana sekarang sudah sepi Nah sekarang sudah sepi gimana kita harus istirahat dulu ungkap Dewa terhadap Nana disitu Nana langsung tersenyum karena Nana sudah tahu keinginan keinginan Mas Dewa bahwasannya Mas Dewa akan mengajak istirahat tidur berdua kepada Nana dan Nana pun tersenyum dan ketawa di sisi lain Nana berkata kepada Dewa Mas Dewa kamu itu lelah apa lelah apa mengajak aku tidur bareng karena rasa kangen Mas Dewa terhadap aku ungkap Nana kepada Dewa dan disitu Nana berkata kepada Junior Nah Nana jangan ganggu Mama dan Papa ya karena Mama dan Papa akan menjalani kukekku kekan disitu langsung Nana dan Dewa pun tersenyum Nah setelah Nana meram pengen dipeluk dan cium oleh Dewa tiba-tiba ada yang bunyi di pinggir jalan tersebut dan langsung Nana pun terkejut dan Dewa langsung berdiri untuk melihat apa yang bunyi di depan jalan tersebut singkat cerita disitu terlihat Luki Luki yang melihat ada sebuah mobil menabrak pohon dan Dewa pun lari bersama Nana karena maksudnya akan menolong orang tersebut namun setelah nyampe ke mobil tersebut tiba-tiba ada Luki dan Dewi Dewi maaf ada Luki dan Netty yang yang sedang menolong orang tersebut disitu Luki langsung mengangkat orang itu adalah Pak Nopal ya guys di sisi lain tiba-tiba Nana dan Dewa datang dan disitu Nana langsung melihat Pak Nopal dia sangat kenal sekali karena Pak Nopal sangat baik sekali kepada Nana Nah di adegan selanjutnya disitu terlihat Netty dan Luki langsung membawa Pak Nopal untuk ditaruh di sebuah balai-balenya punya Nana yang biasa jualan bunga disitu ya guys disitu setelah melihat Pak Nopal Dewa terdiam dan berkata kok orang itu lagi yang muncul disitu Netty dan Luki dan Nana langsung menolong dan membawa di tempatnya Nana dan juga Dewa Dewa terus melihatin dan memandang Pak Nopal yang akan didudukin ke tempatnya Dewa dan juga Nana di sebuah taman ya guys singkat cerita disitu Pak Nopal langsung didudukin dan disitu ditemenin oleh Dewa dan juga Nana Nah di adegan selanjutnya disitu Nana langsung berkata kepada Pak Nopal Kenapa Pak Bapak kok bisa kecelakaan ungkap Nana pada Pak Nopal dan disitu Nana pun tertunduk dan Nana berkata bolehkah aku mengobati luka Bapak ungkap Nana sangat senang sekali Pak Nopal ya guys karena dari kemarin pengen dekat sekali bersama Nana karena Pak itu adalah asli ayah kandung dari Nana Buwana di sisi lain sedangkan Nana tidak tahu siapakah orang ini dan Pak Nopal berkata di dalam hatinya Alhamdulillah aku bisa memandang anakku dari dekat bukan mimpi dan akan selalu melihat wajahnya Nana disinilah kesenangan dan kebahagiaan aku setelah mendekati anak kandung aku yaitu Nana dan Pak Nopal pun berkata di dalam hatinya bahwasanya Nana kamu sangat cantik sekali anak aku ungkap Nopal sambil tersenyum dan Nana pun tidak merasa bahwasanya itu adalah ayah kandungnya namun Nana terus mengobati mengompres lukanya Pak Nopal yang ada di jidatnya guys di sisi lain disitu Pak Nopal terus memandangi wajahnya Nana yang begitu cantik karena dia teringat sama ibunya yaitu Ibu Diana setelah itu terlihat disitu Dewa yang sedang menggendong Junior dan Dewa pun terus memandangi Pak Nopal dan Dewa berkata di dalam hatinya bahwasanya kok orang ini maaf kok Pak Nopal memandang Nana seperti itu apakah Nopal akan niat jahat terhadap Nana ungkap Dewa disitu langsung punya inisiatif Nana langsung memanggil maaf Dewa langsung memanggil Nana Nana Junior pengen minum susu ungkap Nana memang sengaja maaf ungkap Dewa memang sengaja Dewa memanggil Nana agar tidak ketahuan bahwa Dewa tidak ingin melihat Nana mengobati Pak Nopal disitu langsung Nana pun berkata kepada Pak Nopal bahwasanya maaf Pak aku akan membuat susu buat Junior langsung Pak Nopal menjawab Pak yang Nana ungkap Pak Nopal dan disitu langsung Nana berdiri dan mengambil Junior dan disitu langsung Dewa pun menggantikan akan mengompres jidatnya Pak Nopal dan disitu langsung dewa berkata biar aku wajah Pak yang mengompres luka kamu itu ungkap Dewa nah setelah mendekati Pak Nopal Dewa langsung mengambil kompresan dan didedekkan ketarangnya sangking kerasnya karena Nopal dengan Dewa itu musuh bubu yutan ya guys namun Pak Nopal tidak ingin ketahuan oleh Nana wana karena Pak Nopal sangat menyayangi Nana karena dia itu anak kandungnya dan disitu Dewa langsung mengompres terus-terusan kepada Pak Nopal Pak Nopal pun terdiam walaupun gimana sakitnya karena ada unsur dari pikiran Dewa untuk mengompres Pak Nopal sampai didedekkan langsung kesakitan cuma disitu Pak Nopal pun terdiam tidak berkata karena Pak Nopal tidak ingin menimbulkan dan menonjolkan bahwa dirinya sangat benci kepada Dewa Buwana oke guys sebelum ini lanjut misalkan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman antara kita dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1 amin oke guys mungkin sampai disini dulu namun sebelum mempamit meminta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas karena memintasnya Buddha rada balero memin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati